Intro Guys, welcome back to my video So, di video kali ini aku bakalan Haul lagi, dan kali ini adalah Room Dekor Haul Yang part 2 Karena kemarin aku udah sempet bikin part 1 nya Dan, iya Ini kayak sisa-sisa Barang yang baru dateng gitu, karena Pandemi kan lagi corona, jadi pengirimannya Itu lambat banget, jadi buat Kalian yang penasaran apa aja aku beli di part 2 Ini, let's move on to the video Nah, disini aku udah ada box nya Tuh, ada tulisan Fragile Dan aku udah tadi udah sempet buka Setengah, terus sekarang mau lanjutin Buka lagi Gunti aku kecil, jadi agak susah gitu Buat bukanya Apa sih, kepo kan? Yang aku lihat pertama kali adalah Ta-da! Cant banget! Buka udah cantik banget, jadi ini itu semuanya Adalah dry flower Bunga dan daun yang dikeringin gitu Sumpah, ini aku sampai mimpi Aku dapetin dry flower ini Kayak, dapet gitu loh Jadi gak beli, jadi kayak bener-bener Sampai ke bawah mimpi Dan akhirnya dia udah dateng Dan aku bakal ngasih tau ke kalian satu-satu apa aja yang aku beli Nah, jadi ini yang pertama Ini tuh Dry Flower Lovergrass Kalo gak salah Krim gitu, bener-bener cantik Ini harganya Rp16.500 Jadi udah dapet kayak segini gitu Ini bisa liat sendiri di kamera ya Cantik banget, ceris Lanjut, untuk yang kedua Disini ada Baby Brat By the way, ini udah terkenal banget Karena emang banyak banget yang nyari ini Dan susah juga dicari dan harganya tuh mahal Aku dapetnya yang warna pink gitu Karena emang yang warna cream sama yang warna natural itu lagi abis Jadi aku cuma dapet yang warna ini Cuman gak apa-apa ini tetep bagus Tadi ada beberapa yang rontok Jadi aku kasih liat aja kalian deh Tuh kayak rontok tiga biji gitu Sayang banget, tapi gak apa-apa Secantik itu Kalian kayak kalo dipaduin sama yang lain Jadi warna di satu pasnya itu gak bosan Jadi bener bagus banget Ini Baby Brat yang kecil Ini termasuk ukuran kecil Harganya Rp28.000 Dapet segini Ya lumayan banyak lah ya Tuh dapet segitu Gak rugilah ya Ini yang satu tangkai ini Kalian bisa liat gak sih? Itu Pampas Grass Gak banget ini cuman dapet satu tangkai Yang ada bulu-bulunya ini tuh namanya Pampas Grass Aku kira dengan harga Rp16.000 itu bisa dapet 3 tangkai atau 2 tangkai Ternyata Rp16.000 itu satu tangkai Jadi kalian jangan keliru kayak aku juga Dia kayak bulu-bulu gitu Cantik banget Sumpah Bulunya juga halus banget Ini Dry Flower yang bener-bener aku incer-incer banget Dan yang akhirnya aku dapet Walaupun cuma satu tangkai dan lain kali Aku bakalan repeat order lagi untuk yang ini Selanjutnya ada ini Ini Sorghum Grass Sorghum Kalo gak salah ya Natural gitu Tuh bisa kalian liat sendiri Yang gede-gede gitu Dan harganya cuma Rp12.000 Udah dapet 3 tangkai Aku Kayak segini Lumayan gede-gede gitu Dan ya It's so cute Dan buat produk-produk yang ini Aku bakalan seperti biasa Link di description box Biar kalian gak usah ketik-ketik lagi di Shopee-nya Dan ya Packagingnya bagus banget Sampai di bubble wrap-in lagi Dan sekarang aku mau buka dulu yang ini Wah Nah ini dia Jadi ini tuh lavender kering gitu Dan Baunya masih ada Hmm Enak banget baunya Aku pilih lavender kering ini Kayaknya bau-bau lavender itu bisa bikin relax Dan bisa bikin tidur cepet Karena aku juga Kayak semi-semi insom gitu Jadi aku Beli ini Dan ini wanginya masih Enak banget Gila Ini Rp23.000 Dapet setangkai segini Menurut aku worth it sih Karena wangi banget Ini beneran serius Aku gak bohong Nih kalian cium sendiri nih Kecium gak? Ini paling favorit aku Si lavender ini Ini barang yang terakhir Dari toko yang sama Aku ada beli ini Ini kain goni gitu Yang warna Cream kalo gak salah Jadi ini tuh Nanti bisa dijadiin Untuk taplak meja Kayak gitu Jadi tambah estetik gitu Warnanya Yang warna cream Ini segini Harganya itu Rp10.000 Murah banget guys Serius Tuh Tuh Barang yang terakhir Dari toko yang pertama Dan lanjut Sekarang kita ke Toko yang kedua Jadi Ada ini Mari kita buka Waladalah Maaf guys Ternyata paket yang satu ini Itu bukan room decor Melainkan ini Paket aku Jadi aku beli waxing gitu Di online Karena Lagi pas pandemik ini Kan kita jadi Gak bisa keluar gitu kan Apalagi kalo Tempat waxing Jadi kayak takut gitu Jadi aku beli Ini dari Sugar Pot Mungkin kalo kalian mau Nanti aku Link aja juga Di bawah Nah jadi ini dia Paket yang selanjutnya Udah dibukain Langsung aja Aku mau ngasih tau ke kalian Ini aku beli Lumayan banyak Beberapa Jadi aku bakal jelasin Satu-satu ke kalian Pertama ini ada Organizer gitu Buat Ditaruh di laci-laci Kayak gitu Biar kayak Misalnya kalian naruh Makeup itu Gak terlalu Bleber kemana-mana Jadi misalnya Satu box itu Satu makeup yang apa Yang apa-yang apa gitu Jadi Lebih terorganisasilah Ya laci-lacinya Dan ini Liat deh Ini aku beli yang warna putih Terus ada juga Yang warna abu-abu Harganya itu sekitar Per piecesnya 18 ribuan Terus aku beli 4 pieces Untuk nanti Di laci-laci aku gitu Jadi kalian bisa liat Aku buka aja kali ya Biar bisa kalian liat Detailnya Nah Menurut aku kokoh banget sih Kainnya itu kokoh ya Gak yang kain lembek-lembek gitu Terus bisa muat lumayan Banyak lah ya Jadi ini nanti Ditata Ditaruh di laci-laci gitu Terus motifnya kayak gini Terus dia ada pegangannya Dua gitu Kayak gini Dan warnanya kotor Terus di samping-sampingnya Ini kayak ada besi gitu Jadi dia lebih kokoh banget Ini per pieces 18.600an gitu Jadi sekitar 19.000 lah ya Jadi menurut aku Worth it banget sih Untuk harga segitu Dan dapet kualitas kayak gini Nah itu dia Box organizer-nya Aku beli yang Aku beli 4 Dan lanjut Ini tinggal lagi satu aja Jadi aku sekitar beli Ada 5 Dari toko ini Yang terakhir ini itu Tempat makeup juga Sebenernya Cuman ini untuk yang travel gitu Jadi dia ada kayak Space-space-nya gitu Jadi kalian gak usah Jadi makeupnya tuh Gak berantakan gitu Kayak gini gitu Bisa dibawa kemana-mana Terus ini bisa dibuka Ada resleting-nya Nah Jadi kayak gini gitu Gak keliatan ya Karena dia putih Nah bentukin kotak-kotak Kayak gini Dan apalah itu Nanti bisa dibentuk-bentuk Karena ini Ternyata bisa dilepas Bisa dilepas Dan bisa ditempel Jadi bener-bener Ini ada tempat Storage tambahan gitu Di skincare-skincare Atau lipstick juga Bisa ditaruh disini Atau Kalian punya Skincare-skincare Dalam bentuk saset Yang kayak gitu-gitu Jadi bener-bener Gampang banget Kalau bawa ini Untuk traveling Ya Jadi itu dia Barang-barang yang aku beli hari ini Ternyata masih ada Barang-barang lagi Yang belum dateng Aku kira udah semuanya dateng Dan ya Makasih buat kalian Yang udah nonton video kali ini Semoga kalian juga Dapet referensi Dari video-video aku Untuk beli room dekor Dimana Dan juga mau ngedekor kamar kalian Kalian bisa cari Referensi di video aku ini Dan buat temen-temen kalian juga Yang mau ngedekor-dekor room Kayak gitu-gitu Kalian bisa share aja Video ini Semua temen-temen kalian Biar bisa dapet referensi Dari sini juga Dan ya Buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa klik like Lupa subscribe di bawah Dan di dupe loncengnya Karena itu gratis Dan jangan lupa juga Comment di bawah sini Buat kalian mau video Apa lagi selanjutnya Dan jangan lupa share Dan ya I'll see you guys On my next video Bye Sub indo by broth3rmax